Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia turut serta dalam upaya menyelesaikan pandemi COVID-19. Ketua DPD Persatuan Alumni GMNI Jabar Abdi Yuhana menyatakan dalam Kongres G4 Persatuan Alumni GMNI Desember mendatang, pihaknya akan menyampaikan beberapa rekomendasi agar gelombang ketiga COVID-19 tidak terjadi. Upaya penyelesaian pandemi COVID-19 menjadi tugas semua elemen bangsa, salah satunya Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau PA GMNI. Menurut Ketua DPD PA GMNI Jabar Abdi Yuhana, dalam Kongres keempat Persatuan Alumni GMNI Desember mendatang, pihaknya akan menyampaikan beberapa rekomendasi agar gelombang ketiga COVID-19 tidak terjadi. Vaksinasi yang sudah dijalankan pun menjadi hal yang penting dan terus didorong, agar semua masyarakat tervaksinasi sehingga kuat menghadapi virus corona. Dalam menghadapi atau menisikapi, katakanlah gelombang, antisipasi gelombang ketiga COVID-19, betulnya kami juga ingin merekomendasikan beberapa hal pada negara ya, terkait dengan bagaimana supaya menghadapi, katakanlah kalau terjadi gelombang ketiga COVID-19. Jadi jangan sampai pada saat kemarin ya, bulan Juli, kelihatannya negara belum siap ya. Kita lihat fasilitas kesehatan belum siap, oksigen kekurangan, lalu kemudian juga antisipasi terhadap jaring pengaman sosial juga secara data masih belum sempurna. Sehingga tentunya pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari pandemi global. Jadi tidak Indonesia saja yang menghadapinya, dan tentunya kami berharap semua komponen bangsa juga ikut bahu-bahu untuk bagaimana mencoba berkontribusi, menyelesaikan, dan juga... Kongres keempat PA GMI pun dilaksanakan secara hybrid setelah beberapa kali ditunda karena pandemi COVID-19. Kongres tersebut akan dilaksanakan di kota Bandung karena ada beberapa tempat di kota Bandung yang mempunyai nilai historis yang menghasilkan gagasan yang sampai saat ini relevan bagi Indonesia diantaranya gedung Indonesia menggugat hingga eks lapas banjai. Dalam acara yang akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo itu pun, PA GMI akan menyampaikan beberapa hal strategis lainnya diantaranya terkait era revolusi 4.0. Selain itu akan dibahas pula tantangan nasionalisme bagaimana Pancasila sebagai suatu keyakinan berbangsa dan bernegara, diskursus, dan sebagai pelaksana dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Budi Hartati, Bandung TV